Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel ini ya channel Yahya air baiklah kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang seri belajar Microsoft Word ya ada pun judul video saya kali ini adalah trik membuat titik dua sejajar di Word tanpa tekan tab atau tabulasi ya ya langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat titik dua sejajar ini pertama-tama kita tekan insert tabel ya sebagai contoh ini ada contoh dari penggunaan titik dua ini ya ya langkah-langkahnya coba kita praktekkan ya pertama-tama kita tekan insert setelah itu kita pilih tabel kita klik panah bawah ini terus kita ambil kolom sebanyak ya sesuai dengan kebutuhan kita ya kalau misalkan nama titik dua Zaki artinya dia tiga kolom ya ya kita ambil tiga kolom barisnya kita ambil sekitar empat baris ya tergantung dari kebutuhan kita ya kalau sudah kita klik satu kali ya nanti dia bentuknya seperti ini nah ini bisa kita atur ini kita tarik kesini ya ini juga kita tarik Hai maya kita rapatkan ya selanjutnya kita ketik nama ya terus kita pindah ke bawah jenis kelamin ya selanjutnya umur ya selanjutnya alamat ya kalau sudah kita pindah ke kolom kedua nah kolom kedua ini kita bikin titik dua ya kalau sudah kita lanjut ke kolom ketiga nah kolom ketiga ini namanya ya Zaki terus jenis kelamin pria ya usia misalkan 20 tahun ya selanjutnya alamat dibikin jalan kaha wahid hasim ya seperti itu ya ya kalau ini sudah ini bisa kita atur-atur ya lebar lebar dari kolomnya misalkan segini saja cukup dan ini juga bisa kita atur-atur lagi mau kita kecilkan lagi atau mau kita lebarkan lagi ya nah ya sesuai kebutuhan kita ini juga mau kita geser lagi nah ini kalau dia sudah selesai nah langkah selanjutnya kita hilangkan garis-garisnya ini ya caranya kita klik yang tanda plus ini kita klik satu kali nah kalau dia sudah dalam modus blok ya artinya dia sudah terpilih terblok ya nah selanjutnya kita pilih yang border ya dari submenu border kita tekan panah bawah disini kita cari no border ya ini ini no border kalau all border ya akan seluruhnya ke ke ini ya ke garisnya nah kita ambil no border nah ya setelah itu kita klik di sembarang ya jadi seperti ini cara-caranya ya semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh